Kali ini, Pichel mau bahas sebuah scanner yang powerful dan cepat dari Epson, terutama buat kita yang suka banyak scan dokumen, foto, dan juga banyak hal lainnya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas nih sebuah scanner dari Epson, yaitu Epson Workforce DS410. Ini merupakan sebuah scanner yang bisa membantu kita memindai dokumen-dokumen ataupun urusan kantor dengan kecepatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan scanner-scanner yang pada umumnya, itu tuh dibundling di printer. Kebayangkan, kalau misalnya ngescan di printer yang biasanya bundling sama scanner, itu tuh repot banget. Kita mau scan dokumen, terutama dalam kuantitas yang banyak, itu tuh kita harus buka dulu penutup scannernya, keluarin dokumen yang ada di flatbed scannernya, dan ganti dengan dokumen baru. Nah, baru kita bisa mulai dengan scan berikutnya. Sehingga dengan adanya scanner itu sangat memudahkan banget buat kita scan dokumen dalam jumlah banyak, tanpa effort yang berlebih. Secara penampakan kotak, ini tuh polos banget ya. Secara kotaknya hanya berwarna coklat aja. Di bagian sisi depan dan belakang, itu terdapat penampakan produk di tengah beserta dengan logo Epson di model sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan atas. Di dalam paket penjualannya terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kabel listrik dengan soket G, atau yang kepalanya tuh ada tiga besi, dan juga ada adapter listrik beserta dengan kabel USB tipe A ke USB tipe B, dan selanjutnya ada kabel listrik soket tipe C yang biasanya ada di Indonesia. Ini tuh terdapat di bagian bawah dari scannernya. Untuk manual book dan juga CD drivernya terdapat di sisi dalam kardusnya, dan terakhir yang ada dalam paket penjualannya itu scannernya sendiri yang masih dibungkus plastik transparan. Selebihnya, nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai desain dan juga produknya. Untuk bahan yang dipergunakan di scanner Epson DS410 ini tuh mempergunakan plastik. Namun secara durabilitas ini tuh lebih baik dan kokoh dibandingkan dengan plastik biasa. Terkesan kokoh dan tidak ada flex yang terasa kalau kita tekan bodinya, terutama di bagian atasnya ini. Di bagian samping dan belakang memang agak terasa kosong. Materialnya ini tuh mempergunakan bahan yang bertekstur cukup kesat. Ini sangat baik untuk mencegah fingerprint menempel di sekujur bodinya ini. Dan warnanya ini secara umum didominasi oleh warna putih di sisi luar, namun di sisi dalamnya ini memiliki warna hitam, sehingga kombinasi keduanya ini cukup membuat kesan elegan penampakan produknya. Nah, kalau kita lihat sekilas dari produknya, ini tuh kelihatan simple dan juga compact banget. Dimensi dari skenernya ini tuh berukuran 29,7 x 15,2 cm, dengan ketinggian 15,4 cm, dan berat produk ini adalah 2,5 kg. Ukuran ini memang adalah ukuran saat masih dilipat, karena skenernya ini memang harus dibuka saat penggunaan, sehingga ukurannya akan jadi lebih besar. Kalau terbuka, semua ini tuh ukurannya akan menjadi 29,7 x 49,5 cm, dengan ketinggian 29,5 cm. Beberapa bagian yang bisa dibuka, yaitu antara lain bagian atasnya, atau paper fit-nya ini tuh cukup diangkat ke atas, dan kalau mau ditambahkan penahan, bisa tarik bagian yang berwarna abu-abu di atasnya. Dan juga di bagian bawahnya, yaitu di bagian paper output-nya, itu kita bisa tarik tray-nya, sehingga dokumen hasil skennya bisa terkumpul dengan rapih, dan juga nggak berantakan kemana-mana. Untuk di skenernya ini tuh terdapat beberapa tombol kendali, dan juga indikator, yaitu yang pertama, yaitu ada lever pemisahan halaman, yaitu ada dua opsi, yaitu yang pertama adalah separation feeding, dan yang kedua adalah non-separation feeding. Separation feeding itu adalah opsi yang paling sering kita akan gunakan, yaitu di mana skenernya ini akan memindai secara terpisah untuk halaman per halaman. Dan untuk non-separation feeding, ini adalah untuk memindai dokumen, yaitu dokumen ukuran A3, atau dokumen yang dilipat. Selanjutnya, di bagian kanan ini terdapat beberapa tombol, dan juga indikator. Yang pertama adalah tombol power, dan juga ditemani dengan LED indikator. LED indikator ini tuh berfungsi sebagai status dari skenernya. Jika LED-nya hidup secara terus-menerus, maka berarti skenernya ini siap untuk dipergunakan. Dan juga sebaliknya. Tetapi, jika LED-nya kedap-kedip, tandanya sedang ada proses yang sedang berlangsung. Ataupun skenernya ini sedang dalam mode sleep. Berikutnya ada dua buah indikator, yaitu yang pertama untuk status Automatic Feeding Mode, dan juga Lampu Error. Automatic Feeding Mode ini nanti Bicel akan bahas lebih lanjut di bagian fitur ya. Dan kalau Lampu Error, ya kita sudah pasti tahu ya. Kalau misalnya medianya nyangkut, atau mungkin kesalahan lainnya di bagian skenernya, ini baru muncul akan LED indikator untuk error-nya. Dan kemudian ada dua tombol, yaitu yang berwarna merah. Ini adalah Stop Button untuk menghentikan proses pindai yang sedang berlangsung. Atau mematikan mode Automatic Feeding Mode. Dan terakhir, ada tombol berwarna biru di bagian bawah ini, yaitu untuk Start Button. Ini bertujuan untuk memulai akan proses scanning. Terakhir, yang perlu diperhatikan, di bagian belakang itu terdapat dua port, yaitu port power dan juga port USB, untuk dikoneksikan kepada komputer. Nah, untuk fitur, bisa jadi mungkin kita penasaran. Ini scanner bisa apaan aja sih? Pertama kali, seperti kita ketahui bahwa kalau misalnya scanner biasa, itu kan pakai flatbed scanner gitu. Tapi biasanya kalau scanner biasa gitu, kita kan bakal repot banget kalau kita halamannya banyak, atau dokumen kita banyak banget. Nah, dengan scanner ini, proses pindahnya tuh bakal jauh lebih mudah dan juga lebih cepat. Untuk paper fit-nya ini sendiri tuh support kertas ukuran normal, seperti A4, legal, letter, dan paling besarnya itu sampai A3. Atau paling kecil tuh bisa seperti business card juga bisa. Jadi nanti dokumen penting kita sehari-hari seperti KTP, kartu keluarga, STNK, bisa mudah banget cara scannya. Sebenernya untuk scanner ini tuh, segala dokumen yang kita masukin pasti bisa ke-detect secara otomatis. Detail ukuran kertas minimum yang bisa dipindai adalah 5,1 x 5,1 cm, dan maksimal 21,6 x 304,8 cm. Dan kapasitas paper feedernya ini tuh bisa menampung 50 lembar kertas dengan ketebalan 80 gram. Semakin tebal, maka semakin sedikit yang bisa disupport ya. Contohnya kalau misalnya kita pakai 130 gram, maka kapasitasnya hanya bisa 30 lembar, dan untuk maksimal ketebalan kertas yang disupport adalah 209 gram. Untuk kemampuan pindai, scanner Epson DS410 ini dilengkapi dengan sensor CIS, atau Contact Image Sensor, sebanyak 2 buah. Jadi sensornya terletak di 2 sisi yang berbeda, sehingga bisa memindai 2 sisi secara bersamaan. Sensornya ini tuh mendukung resolusi optikal yang didukung secara maksimal hingga 600 x 600 dpi. Dan resolusi outputnya itu adalah mulai dari 50 hingga 1200 dpi. Untuk kecepatan memindai, format monochrome atau warna itu di 200 atau 300 dpi bisa memindai 26 halaman per menit. Dan baru di resolusi 600 dpi bisa memindai hingga 21 halaman monochrome per menit atau 7 halaman per menit untuk berwarna. Biar kita semua dapet gambaran hasil scannya, berikut ini pincel coba tampilkan hasil scannya, baik dokumen ataupun foto ya. Ini semua dengan kualitas standar tanpa ada setting tambahan apa-apa. Seperti biasa bahwa sekedar catatan kalau misalnya kalian mau tingkatkan opsi-opsi bawaannya itu pasti bisa. Cuma out of the box ya beginilah kualitasnya. Untuk dapat mempergunakan scanner ini secara maksimal, maka kita butuh download package drivernya itu dari website Epson. Pichel sarankan kalian download itu drivernya dari website Epson yang global karena itu tuh lebih lengkap secara drivernya dan juga ada aplikasi-aplikasi tambahan yang dengan nama Drivers and Utilities Combo Package dan ukurannya ini sekitar 400 MB. Selanjutnya setelah di-download, maka kita perlu langsung jalankan file tersebut dan ini tuh akan menginstall beberapa aplikasi pendukung itu tuh seperti Epson Scan 2 dan juga Document Capture Pro. Melalui aplikasi ini tuh ada beberapa opsi pengaturan yang bisa kita lakukan. Ya sehingga itu akan sangat-sangat membantu banget, terutama dalam urusan pemakaian kita. Pichel paling sering pakai Epson Scan 2 karena pengaturannya bisa diatur lebih advance dan juga kita bisa lihat opsi-opsi lebih banyak di bagian ini. Mulai dari paling atas, itu tuh kita bisa hidupkan Automatic Feeding Mode di mana ini tuh berfungsi untuk kita bisa pindah dokumen dalam jumlah yang banyak. Caranya kita tinggal hidupkan aja opsi tersebut dan kita tinggal tekan tombol Scan di bawah, maka lampu Automatic Feeding Mode di bagian scannernya itu akan hidup dan juga akan ada notifikasi di aplikasi Epson Scan 2. Nah dari sini tinggal masukin aja deh segala dokumen yang kita mau pindah dan secara otomatis scanner ini akan mendeteksi dokumen tersebut dan langsung di-scan. Dan kalau kita udah selesai, maka kita tinggal pencet tombol Finish di Windows notifikasi Epson Scan 2 tadi. Hasil scan-nya nanti akan ada dalam satu PDF dengan beberapa halaman sesuai dengan yang bisa dideteksi oleh scanner ini sendiri. Di aplikasi ini juga bisa kita atur resolusi scanner, pengaturan warna, dan juga pengaturan basic lainnya. Dan seperti yang Pinchel tadi udah bilang, bahwa scanner ini tuh memiliki dua sisi scanner, maka kita bisa pindah dokumen di kedua sisinya dalam waktu bersamaan. Caranya kita tinggal pilih saja opsi Double-sided, maka hasil scannya nanti akan langsung jadi dua halaman yang terpisah. Kemudian jika kita mau scan dokumen yang panjang, contohnya invoice gitu yang panjang ya, maka scanner ini juga bisa. Caranya cukup pilih saja dokumen size menjadi auto-detect atau long paper. Nah kemudian di Epson Scan 2 ini juga, kita bisa mengatur yang namanya dokumen size atau ukuran dokumen. Jadi contohnya kalau kita sedang lagi mau scan KTP atau mau scan SIM gitu ya, kita bisa pilih yang namanya plastic card. Jadi dia udah sesuaikan dengan ukurannya, dan kemudian dia akan ingatkan untuk plastic card ditempatkan secara horizontal di dalam tray-nya. Ya ini untuk remind kita saja, jadi bagus juga untuk dia sudah kasih reminder. Dan berikutnya, kalau misalnya kita contohnya lagi mau nge-scan dokumen yang A3, ya ini kita pilih lagi dokumen size-nya, bisa jadi kita pilih yang auto-detect atau auto-detect long paper. Nah selanjutnya kita pilih yang namanya stitch image. Jadi ini istilahnya tuh untuk menggabungkan antara dua gambar tergantung dari posisi yang kita taruh. Contohnya kalau kita mau stitch di atas dan bawah, atau left and right. Ya jadi contohnya kalau A3 itu kan kiri dan kanan ya, left and right. Jadi kita stitch image-nya menggunakan opsi yang left and right. Kemudian kita tinggal pencet aja tombol scan, gitu. Ya nah tidak akan ingetin tuh, bahwa confirm both the page separation lever on your scanner, and the detect double fit setting on Epson Scan 2. Ya jadi double fit setting-nya di-dupin juga, double sided-nya, dan kemudian baru stitch image-nya akan bisa berfungsi secara maksimal. Dan kalau misalnya udah oke, sudah siap semua, kita tinggal yes aja, gitu. Ini karena Pichel aktifin automatic feeding mode, jadi dia akan muncul seperti ini, dan kalau sudah kita tinggal tekan finish. Gitu, simple banget. Terakhir, yang paling bermanfaat buat Pichel secara pribadi, itu adalah fitur OCR, atau Optical Character Recognition. Jadi kalau kita mau pindai dokumen yang terdiri dari teks, nanti hasilnya akan coba dideteksi teksnya, sehingga kita bisa edit PDF-nya. Ini akan sangat memudahkan banget buat kita yang sering berkutat dengan dokumen-dokumen penuh teks, namun mau kemudahan jika sewaktu-waktu ada kata, atau kalimat yang mau direvisi dari hasil scan tersebut. Nah, jadi sekarang Pichel akan coba contohin dan juga demoin, kita akan ngescan beberapa jenis dokumen dalam satu sesi yang bersamaan. Kita akan coba lihat bagaimana fleksibilitas dari scanner Epson DS410 ini. Kita akan coba tes, karena diklaim bisa untuk segala jenis dokumen, mulai dari yang ukuran kecil, seperti kartu, bahkan hingga sampai kertas A3. Kita akan mulai dari yang kecil dulu. Di tangan Pichel, Pichel sudah punya beberapa kartu, ada kartu identitas anak, dan juga ada kartu NPWP, dan juga SIM. Kita akan coba tes ya. Jadi caranya Pichel akan aktifin mode yang namanya Automatic Feeding Mode. Jadi di aplikasi Epson Scan 2. Nah, ketika kita sudah scan, nanti dia akan muncul lampu warna biru, yang di bagian bawah ada tombol power. Setelah itu nanti kita akan coba set, kita taruh dulu ukurannya kalau sudah pas. Kayak gini ini sudah pas. Kemudian kita taruh. Nah, mudah banget, simple banget. Kita coba tes lagi. Ada lagi kartu berikutnya. Wow. Sangat mudah. Next. Biar kalian langsung live demo aja ya. Ini kemudian ini ada NPWP. Terus kemudian ada lagi 2 SIM. SIM A sama SIM C. Langsung sekaligus aja. Ini ada KTP. KTP-nya sudah ngaco-ngaco. Tetap seperti biasa, originalnya itu semua menghadap ke belakang. Jadi, bukan menghadap ke depan. Oke. Jadi, enak banget. Ketika kita sudah punya automatic feeding mode, ketika kita taruh semua dokumen di situ, dia akan langsung otomatis dia scan. Jadi, nggak perlu lagi pencet tombol scan, nggak perlu pencet apa lagi. Kebayang nggak sih kalau misalnya kalian taruh foto gitu ya, itu gampang banget jadinya. Kalian cuma tinggal keluarin semua dari album, kalian scan semua seperti biasa. Jadi deh. Oke, ini kita juga di sini sudah ada STNK. kita akan juga live demo. Kita akan tes juga seperti biasa ya. Apakah dia bisa? Wow. Bisa? Gile. Mudah banget. Pichel punya stiker nih. Stiker lunas PBB. Bentuknya bulat. Kita akan tes ya. Seperti biasa, yang originalnya di bagian bawah. Kita akan atur. langsung. Ini Pichel juga punya ada sertifikat kemarin waktu sertifikasi. Ya, coba juga nih. Taruh aja. Wah. Mudah banget, simple banget, cepet banget. Nah, kalau kalian pun juga punya dokumen yang banyak kayak begini. Ini dokumennya banyak banget. Ini kayak BPKB, fotokopi BPKB, fotokopi STNK. Ya, atau enggak. Misalnya kalian bisa asumsikan ini dokumen-dokumen kalian gitu ya. Kalian bisa atur aja sih. Sebenarnya udah langsung gampang. Taruh aja setumpuk-tumpuk itu. Nanti dia akan langsung scan semua secara otomatis. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya ganti-ganti, buka lagi flatbed scannernya gitu. Semua simple dan kalian bisa lihat sendiri cepet ya. Pichel juga secara pribadi baru tahu sih ada produk yang kayak begini. Karena selama ini mau mencoba digitalin foto-foto keluarga gitu, itu kayaknya PR banget gitu. Buka, tutup, buka, tutup, ganti, foto, pencet, tombol scan. Ini udah langsung semuanya semua dibantu. Nah, ini juga kayak misalnya contohnya gini. Ini Pichel punya ada card gitu. Greetings card. Jadi perusahaan kantor Pichel dulu gitu ya. Ini kalau mau di-scan juga bisa. Jadi cuma tinggal taruh aja semua yang kalian butuhkan. Dia akan langsung scan semua secara mudah dan gampang. Dan juga kemudian kalau misalnya kalian punya kertas A3 begini, kalian cuma tinggal masukin aja kertas A3-nya, tapi dalam dua sisi karena dia nanti akan scan kedua-duanya. Simple dan mudah banget. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, scanner Epson DS410 ini tuh hadir sebagai scanner yang powerful, terutama bagi kita yang butuh kemampuan dan juga kemudahan scan, dibandingkan scanner-scanner bawaan. Pichel ini tuh lagi sering banget mau mendigitalkan dokumen-dokumen pribadi seperti pasport, KTP, kartu keluarga, dan juga dokumen-dokumen penting lainnya. Sehingga dengan adanya scanner seperti ini tuh bisa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Dan Pichel juga sedang mau mulai untuk mendigitalkan foto-foto lama yang sudah mau mulai pudar warnanya. Dan dengan adanya scanner ini tuh bisa cepet banget. Nggak ada lagi tuh yang namanya buka-tutup scanner, masukin fotonya, pencet tombol scan, kemudian setelah itu ganti dengan foto berikutnya. Karena dengan adanya scanner Epson DS410 ini cukup hidupin fitur automatic feeder mode, dan mulai aja masukin tuh foto-foto, maka dia langsung otomatis scan semuanya. Epson Workforce DS410 ini tuh dibanderol dengan harga 4 jutaan pada saat video ini Pichel review. Beberapa dari kita bisa jadi menganggap harga ini tuh kemahalan untuk sebuah scanner. Tetapi bagi Pichel yang sudah merasakan manfaatnya, berasa worth it banget dengan kemudahan dan juga kemampuan yang ditawarkan dari scanner ini. Jadi paling itu aja sih review dari Pichel Karimi terkait dengan scanner Epson Workforce DS410. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian bisa juga pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Jadi, itu aja video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax